Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Shadaralun, musibah terbakarnya kapal motor atau KM Arya Purnama di kolam pelabuhan pendaratan ikan atau PPI Sawangbau, kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan pada Rabu 1 Juni 2022 pagi merenggut korban jiwa. Iqbal, salah seorang anak buah kapal atau ABK KM Arya Purnama dilaporkan meninggal dunia. Yulia Putra, warga setempat mengatakan korban tidak bisa menyelamatkan diri karena terperangkap di dalam kapal saat terjadinya ledakan hingga mengakibatkan kebakaran. Yulia menambahkan, proses evakuasi yang melibatkan masyarakat dan personel TNI Polri sektor Sawang itu sempat mengalami kendala karena kondisi jenazah korban sudah melapuk akibat hangus terbakar. Pihak keluarga mengatakan jenazah tidak dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, melainkan langsung dibawa pulang ke rumah duka di kampung ujung Padang Sawang yang tidak jauh dari lokasi musibah itu. Saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran KM Arya Purnama. Dari Tapak Tuhan, Taufik Zas, Seram Biong TV